Hai assalamualaikum salam sehat teman-teman hari ini saya kedatangan motor n-mac akinya baru Hai ini ya aki baru baru beli pasang sendiri orangnya katanya tidak bisa jalan ini moternya baru saya ambil baru datang di rumah ya diambil di rumah katanya nggak bisa jalan katanya baru bukan di aki tapi tidak bisa di stater nih ya lihat tidak bisa stater ada bunyi cetek-ceteknya berarti Hai perkiraan kita akan membongkar dinam stater di nama staternya kita akan bongkar ya atau ada kabel yang lain kalau kabel berarti dari kunci dari tombol ya tombol ke Hai kerilai jalan dari relainya apakah relainya yang rusak atau dinamonya Hai kayak kita akan bongkar dulu bongkar semuanya ya nanti kita akan bongkar bodi-bodinya sekalian karena Hai motor n-mac nya sekalian mau diservis Hai sekalian kita bersihkan Hai busi-busi dan yang lainnya service ganti oli Hai omong-omong usah nggak ganti oleh katanya service aja sama biar bisa di stater Hai katanya jarang dipakai Oke simak video kami kita akan membongkarnya sekalian ini dilihat cara pembongkarannya kita bongkar bagian kanan dulu ini ketutup ya karena Hai ada banyak motor jadi semuanya megang enggak ada yang megang kamera jadi enggak pindah-pindah coba sebelah kanan dulu Hai untuk mau lihat kasusnya nanti dipercepat saja ya bet nanti di tengah-tengah Hai ketemunya apa kerusakannya ada ya kita ini ada urutan pembongkarnya ini sebelah kanan dulu sayapnya kemudian sebelah kiri juga kita bongkar Hai ini sepertinya motornya jarang dipakai nih ya masih mulus juga dan agak ada sawang-sawang nge-sawangnya ya sawang apa bahasa Indonesia ya ada sawangnya mungkin sama ya sawang Hai ini mudah juga ya enggak ada kesulitan Ayo kita copot sayapnya seperti gambar kanan dan kiri Hai ini ada yang lewat numpang lewat Ayo kita akan melepas Hai coknya atau diangkat ya diangkat biar kelihatan dinamonya Hai timon dinamonya biar kelihatan kita coba cek starter dulu sebelum kita service-service Hai untuk di cleaner busi trotelnya saya kira cukup di cleaner aja ya cukup di cleaner maaf Oke kita bercepat dulu Hai setelah sayap kanan kiri seperti gambar di lepas kemudian kita melepas bagian belakangnya ya kita penutup budi-budi bagian belakang kalau saya biasanya begitu ya agak lebar kalau ini budi lah ibarat budi-budi belakangnya kita buka seperti di gambar ini ya di video sebelah kanan kita lepas kemudian kita lepas juga sebelah kirinya Hai sebelah kirinya kita lepas untuk n-mac ini karena mudah ya lebih mudah n-mac cek berpik daripada pecah ik ya kalau pecah ik itu Hai bautnya nggak kelihatan ya lalu ini kelihatan semua kalau basic nempel-n-nempel seperti itu Hai Malaga susah juga kalau pecah kalau an-mac ini Hai but bautnya kelihatan nah Cuman kan ada kelebaran ada kekurangan ini memudahkan pembukaan tidak banyak diconggel-conggel sayap kirinya setelah kita buka kita lepaskan baut-baut penutup pengunci jok kemudian ini juga kita lepaskan sedikit yang bagian depannya yang memegang jok bagasi bagasinya kita angkat dan kita cek alurnya apakah sampai apakah seterminnya sampai kita pencet tombol statornya arusnya nyampe berarti arusnya benar berarti tinggal masuk ke dinamo statornya dinamo statornya kita bongkar-bongkar kita berikan video saja nah ini setelah kita bongkar kita perbaiki kita cek oke setelah kita coba ternyata sudah jalan ya ini dinamonya untuk video cara mengganti angkernya bisa dilihat di channel kami di dalam video yang terpisah karena ini pelepasan ya pelepasan bodi dan pengecekan kita buat video pengecekan saja nanti terlalu panjang ini juga saya buat enggak seperti biasanya buatnya agak panjang ini ya berapa menit 27 menit oke kita pasang bautnya kita kencangkan cek cek stator sudah nyala ya ntar ntar kita kencangkan dulu biar dudukannya biar kita kencangkan saja sekalian ya karena sudah pasti beres jangan dipegang tangan ya nanti kena putaran roda malah repot ini sudah jalan coba ambilkan kunci T eh kunci kunci L ya L5 ini L karbu diambilin untuk supportnya jangan lupa support channel atekreasi ya banggal kampung sama-sama sama-sama belajar ini mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang enggak sejalan ya atau ada pendapat yang lain bisa komen-komen kami menerima komplain komplain atau saling mendukung sudah beres sudah jalan ini ya sudah beres kita tinggal service-servicenya oke itu ya alhamdulillah pekerjaan kita sudah bisa sudah jalan ini ya end mic-nya sudah jalan tinggal kita men-service-nya saya kira ada kerusakan yang lumayan parah ya tapi enggak lah biasanya juga tombolnya tapi tombol Yamaha ini kan fiction end mic biasanya juga rusak atau berkarat biasanya tombolnya karena ini bunyi jadi cetek-cetek jadi enggak tombolnya sudah karena arusnya sudah mengalir ke bawah ini sudah jalan kita tinggal service-service service jangan lupa subscribe channel AT Kreasi oke kita akan men-service-nya kita percepat saja karena service-nya juga ringan kalau ini mah end mic mudah ya tinggal bodi-bodi untuk ini yang utamakan untuk cara pembongkaran bodinya biar semuanya bisa oke kita percepat-cepat saja kita sudah memasang paut-paut untuk box bagasi kemudian kita akan mencobot bodi untuk melepati sebelah kanan untuk melepas busi melepas busi mencobot kita gunakan kunci L nomor 4 kunci L nomor 4 kemudian kita buka juga apa ini filter-filternya ya maaf ada yang lewat filternya kita buka juga kemudian kemudian sayap jebelah kiri untuk mengecek itu nah ini sudah terbuka ya sudah dibuka kita percepat saja ambil businya juga sudah maaf sambil melayani ini ya jadi kalama kita potong lagi saja kita lepaskan busi ke kita bersihkan juga orang kali juga ada kotoran sawang-sawang itu ya kita bersihkan kita bersihkan pakai sikat kawat kita bersihkan pakai sikat kawat dan jangan lupa kita mengecek air radiator sekalian dibongkar itu masih penuh cukup lah mau diisi lagi juga gak apa-apa tapi ini sudah cukup karena masih di atas lower ya di bawah apa gak usah penuh banget ya gak apa-apa karena nanti kalau panas juga penuh kita bersihkan juga bagian-bagian dalamnya mumpung segalian kita bongkar gambarnya gak diam ya cuman saya sedang menggak bongkar apa ini filter filter udaranya sedang dibongkar ya nanti kita akan cleaner juga dari filter ini videonya saya suara ulang di dubbing ya karena ini nyetel radio nyetel musik jadi audionya kerekam jadi nanti kena klem klem ya klem musiknya jadi saya suara ulang maaf ya saya suara ulang untuk videonya untuk nmax sendiri ini motor yang mudah untuk di service bagus enggak banyak kerusakan untuk tipe yang pertama ya aman dan beberapa generasi berikutnya itu bagus dan ini sedang saya cleaner ya sedang di cleaner gas gas cleaner untuk pembersihan saluran buahan bakar saluran throttle budinya gas coba semprotan ya cukup 3-4 kali semprotan ya 3-5 kali lah dengan sendengan semprotan sedang kita pasang volt-volt nya oke semprotan selanjutnya kita pasang pan kodi sebelah kiri-kiri juga dan filter-filternya kita pasangkan setelah semuanya ini selesai ya, sudah jalan semua kita akan ganti oli mesin ternyata minta ganti oli mesin ya orangnya tadi orangnya WA juga jadi minta ganti oli mesin jadi kita bongkar karena juga dikasih tahu tidak ada kerusakan yang parah jadi tidak ada pengantian yang lain jadi orangnya mau ganti oli karena orangnya kira habisnya itu mahal banyak ternyata gak banyak sampai ratusan jadi ganti oli mahal olinya ya sama jasa servicenya ini olinya ini pakai yang 75 ribu kita pasangkan bodinya yang tadi kita buat buka bodinya yang bagian bawah tadi bagian atasnya nanti ya kita pasangkan juga sebelah kirinya tadi sebelah kanan kita pasang semua jangan lupa bot-bot yang sudah kita buka tadi kita pasangkan kembali ingat-ingat ya jangan sampai ketuker atau lebih kalau lebih berarti kalau lebih berarti ada yang belum dipasang kalau kurang berarti antara hilang atau ada yang tadi bekas bongkaran yang lama gak dipasang ini dipasang jadi kurang itu sering kejadian ya kadang seperti itu kalau kurang ya kita lengkapi jangan sampai ada yang kelihatan nanti konsumennya komplain kita pasang bodi sebelah kiri bagian belakang juga setelah kita pasang kebanyakan bodinya kuncinya L ya L yang bagus modelnya chrome dan pengunci pengunci klip kalau pacar pengunci klip ya pakai plastik gitu ini juga ada tapi sedikit kalau pacar ambil mayoritas pengunci klip ya mobil ya lebih murah sih padahal ini NMAX masih standar sekali ya gak ada ruban luban atau motif motif jadi masih enak tarikannya ini oke kita cepat dulu oke setelah terpasang semua bodinya eh joknya kita coba lagi dan ini sudah berhasil ya sudah semua terpasang video nya lama ya kalau tadi di buat semua kan tadi pembongkarnya sudah jadi kemasangannya oke ini sudah selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati